Mengapa Islam muncul di Mekah? Ada dua latar belakang pertanyaan semacam ini disampaikan. Pertama, dalam rangka menggugat ketetapan Allah Ta'ala. Bertanya tentang latar belakang semacam ini pernah dilakukan orang musyrikin Quraysh. Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang artinya, Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Ta'if ini? Lalu dibantah oleh Allah di lanjutan ayat, apakah mereka yang membagi rahmat dari Robmu? Quran Surat Az-Zukhruf, ayat 31 dan 32 Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan dia yang paling berhak untuk memilih. Dia yang paling berhak menentukan, di mana Allah akan mengutus Rasulnya SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Qasas, ayat 68 Meskipun jika Allah berkehendak, dia mampu untuk mengutus Rasul di semua daerah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Jika aku menghendaki, aku akan mengutus seorang Rasul di setiap daerah. Quran Surat Al-Furqan, ayat 51 Namun Allah hanya memilih satu tempat untuk posisi munculnya sang utusannya. Kemudian, pertanyaan yang diajukan orang musyrik, hakikatnya bukan pertanyaan karena menolak tempat, tapi pertanyaan karena latar belakang menolak kebenaran. Sehingga andaikan Nabi SAW diutus di Yaman, mereka akan mempertanyakan, mengapa Nabi diutus di Yaman? Bukankah masih banyak tempat lainnya? Dan sinonim yang sama juga bisa terjadi ketika beliau diutus di Indonesia sekalipun. Allah memilih karena hikmah. Dan tentu saja, dalam memilih tempat kedatangan Rasul, Allah tentukan sesuai ilmunya dan hikmahnya. Karena Allah tersucikan dari tindakan sia-sia, apalagi hanya untuk main-main. Allah SWT berfirman, yang artinya, Apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka mahat tinggi Allah, sang Raja Al-Haqq. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 115 dan 116 Kedua, dalam rangka menggali hikmah, Mengapa Allah memilih Mekah sebagai tempat munculnya Islam? Banyak ketetapan Allah yang sebenarnya makhluk tidak memiliki kepentingan dengannya. Dalam arti, makhluk tahu maupun tidak tahu, sama sekali tidak menambah ketakwaannya kepada Allah. Bisa jadi, pertanyaan yang hanya sebatas kepo untuk sesuatu yang tidak ada kepentingan dengannya, termasuk tindakan kurang beradab. Karena itulah, kami tidak pernah menjumpai ada sahabat yang mempertanyakan hal ini. Sementara mereka adalah manusia yang paling haus tentang ilmu agama. Dan mereka memiliki guru yang paling istimewa, yaitu Rasulullah SAW. Tanggung jawab kita, bagaimana bisa bertemu Allah dengan selamat? Sementara alasan, mengapa Allah mengutus Rasulnya dari Mekah, kita serahkan kepada Allah yang mahatau. Allah SWT berfirman, yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas ke Rasulan. Quran Surat Al-An'am, ayat 124. Meskipun bisa saja, orang mencari hikmah dibalik diutusnya Rasul dengan tujuan untuk menguatkan iman. Sebagian referensi menyebutkan, beberapa hikmah besar, mengapa Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW di Mekah. Pertama, orang Mekah dikenal sebagai orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Termasuk Nabi SAW sendiri, adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sementara kehadiran beliau, membawa mujizat terbesar, yaitu Al-Quran. Sehingga, latar belakang beliau, akan menepis anggapan, bahwa Al-Quran ditulis oleh Muhammad, dan para sahabatnya. Kedua, di masa jahiliyah, sudah ada kekuatan besar, yang menjadi negara adidaya, Romawi, dan Persia. Sementara Jazirah Arab, jauh di selatan, terpisah dengan gurun mematikan, dengan Romawi dan Persia. Disamping Jazirah Arab sendiri, tidak terlalu bisa diharapkan, akan menghasilkan keuntungan, dari sisi pertanian, sehingga Romawi dan Persia, tidak ada nafsu untuk menaklukannya. Kondisi ini, sangat menguntungkan dari sisi tantangan dakwah, karena Islam datang di luar wilayah negara adik kuasa, sehingga tidak mengalami tantangan dari penguasanya. Dan ketika Nabi SAW, dibayat sebagai kepala negara Madinah, beliau berdiri di wilayah yang tidak masuk kekuasaan negara lain. Ketiga, di kota Mekah, ada Ka'bah, yang merupakan salah satu syiar Islam, karena mengunjungi Ka'bah, bagian dari ajaran Ibrahim. Sehingga kehadiran beliau di Mekah, sebagai tahap awal, untuk pembersihan Masjidil Haram, dari semua bentuk lambang kesyirikan. Disamping itu, Ka'bah menjadi pusat perhatian masyarakat di Jazirah Arab, sehingga memudahkan Rasul, untuk mendakwahkan mereka semua, ketika mereka datang di kota Mekah. Demikian, Allahu'a'lam.